Harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal mulai merangkak naik celang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Hal ini seperti terpantau pada harga ayam potong dan telur ayam yang mulai merangkak naik di pasar tradisional Tangkorajo Ilir, kota Kuala Tunggal. Harga kebutuhan bahan pokok saat ini mulai merangkak naik, terutama terhadap harga ayam potong dan telur ayam, yang mana saat ini harga ayam potong diharga Rp33.000 per kilo, yang mana sebelumnya hanya Rp30.000 per kilonya. Sedangkan telur ayam yang sebelumnya hanya diharga Rp45.000 per papannya, saat ini justru naik menjadi Rp50.000 per papannya atau Rp2.000 per biji. Salah seorang penjual ayam potong, Herman Syah membenarkan bahwa harga ayam potong sejak beberapa hari terakhir mulai merangkak naik. Hal ini pun juga dianggap sudah biasa terjadi ketika mendekati hari raya Idul Adha. Pengkapan serupa juga dikatakan penjual telur ayam Suwan. Dirinya mengatakan kenaikan harga telur ayam ini juga berimbas terhadap pendapatan mereka. Sebab jika biasanya masyarakat membeli telur ayam cukup banyak atau satu papan, namun saat ini hanya untuk keperluan satu kali masak saja atau lima putir hingga sepuluh putir saja. Per biji? Per biji Rp2.000. Kalau untuk per papan? Kalau untuk per papan Rp39.000, Rp49.000, Rp50.000. Untuk telur sendain itu kayak telur bebek, naik, ada mahal juga? Stabil larganus. Berapa tuh? Sepapan? Kalau sepapan Rp90.000, kadang-kadang sampai Rp88.000. Telur kampung? Ya, sama. Sama ya? Kalau untuk telur puyuh? Kalau telur puyuh, lupa telur puyuh. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.